Intro Eh kita pause dulu ya Kalau kalian belum subscribe youtube channel ini Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu ya Dan buat kalian yang ingin nonton video memasak lainnya Jangan lupa untuk klik tombol notifikasi di bawah ini Dan kalau kalian suka dengan videonya Jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian Yuk kita lanjut lagi nonton ya Halo social lovers, selamat sore Kembali lagi bersama saya Yoda Dan pada sore hari ini kita akan membuat nasi ulang Kenapa sih hari ini saya membuat nasi ulang? Jadi di Jakarta, minggu kemarin Depatnya di Sabtu dan Minggu itu ada yang namanya lebaran betawi Dimana disitu makanan khas betawi itu banyak banget dijual disana Tapi saya belum kebagian nasi ulang nih Ternyata udah kehabisan Jadi hari ini saya membuat aja langsung nasi ulang khas betawi Langsung aja kita kenalin bahan-bahannya, yuk Bahan-bahannya pertama Disini kita memiliki 500 gram nasi putih hangat Kemudian 150 gram kelapa parut kasar yang sudah disangrai 1 sendok makan minyak untuk menumis Kemudian kita memiliki bumbu halus Yang terdiri dari 4 siung bawang putih 2 buah cabai merah 50 gram ebi yang sudah diseduh dan disangrai Kemudian untuk bahan pelengkapnya Kita memiliki 50 gram seri nasi yang sudah digoreng 75 gram kacang tanah goreng 1 buah mentimun 3 batang daun kemangi 2 butir telur yang sudah kita olah menjadi dada rawis Dan yang terakhir kita memiliki 2 sendok makan bawang goreng Nah, saselovers, untuk ebi yang kita gunakan Ini harus diseduh dulu untuk membersihkan kotoran pada ebi tersebut Gitu ya Setelah direbus, kita sangrai sampai kering seperti ini Oke Nah, langsung saja saselovers Disini kita ada beberapa bumbu yang harus kita haluskan Yaitu ada bawang putih Kemudian ada cabai rawit Kemudian ada ebi Ini langsung saja kita berhentas Saselovers, kalau ingin ada yang ditanyakan Boleh saja langsung tanya ke kita Boleh bertanya tentang masakan apa saja Yang hari ini kita praktekkan Dan juga di luar dari ini juga boleh Jangan lupa absenya, saselovers Kita pengen tahu nih Hari ini Yang nonton sajian sedap itu dari mana sih Oke, ini langsung saja kita blender saja Nah, ini memang dia agak sulit Karena memang tidak ada cairannya di dalamnya Nah, kalau misalnya masih kesulitan Kita bisa tambah hanginya Nah, ini bisa kita tambah hanginya Kalau misalnya memang ternyata selalu sulit Untuk menghaluskannya Kita bisa tambahkan minyak Dari Bondowoso, Surabaya, sama Kalteng sudah hadir Halo, selamat sore Bondowoso dan Selamat matang Ini memang karena kita disuruhkan proses pengolahan ebi Jadi memang agak sedikit sulit Selesaikan perjalanan khawatir Ini kita bisa aduk dulu Setelah itu baru bisa kita lanjutkan Nanti dia masih seperti ini Oke, ini sudah cukup halus Selesaikan perjalanan, bisa dilihat Cukup halus ya Selanjutnya Ini kita bisa kesingkirin dulu Ini kita bisa langsung tumis Nah, karena kita tadi menghaluskannya menggunakan minyak Jadi kita tidak perlu menambahkan minyak lagi Minyak yang sudah ada pada tumisan Itu sudah cukup Kak, dari Semarang, Pak Mahabali juga sudah hadir nih, Kak Halo, selamat sore Semarang, Mahabali Oke, ini kita panaskan dulu pannya Tidak perlu ditambahkan minyak ya, saselopers Kalau ada yang baru join nih, kira-kira hari ini kita mau bikin apa ya, Kak? Nah, hari ini kita akan membuat namanya nasi ulam Nasi ulam ini makanan khas dari Kitawi Oh iya, saselopers, kalau misalnya kalian menghaluskan bumbu Itu tergantung metode memasaknya Kalau misalnya mau ditumis, cairan ditambahkan pada Pada bumbu yang dihaluskan, itu kita bisa tambahkan minyak Sedangkan kalau misalnya kalian mau Melakukan proses perbusan, itu yang ditambahkan adalah air Oke, ini sudah panas Sudah terdengar ya, desisnya saselopers Bahkan bahwa pannya sudah panas Nah, apinya jangan terlalu besar saselopers Karena nanti takutnya gosok Oke, ini kita aduk Jadi itu nggak perlu ditambahkan minyak lagi ya, Kak? Nggak perlu, karena prosesnya Oke, karena prosesnya memang kita tidak menginginkan Si bumbu yang dihaluskan ini berminyak Jadi memang kita maunya dia pering Jadi jangan kita bekan minyak lagi ya, saselopers Kamu boleh diulang lagi nggak tadi tuh bumbunya terdiri dari apa aja? Oke, bumbu yang dihaluskan ini dari ebi Ebi-nya kita sudah rebus, kemudian kita sangrai Setelah itu kita ada cabai rawit dan bawang putih Itu aja, simpel kok untuk membuatnya Soselopers, kalau ada yang ditanyakan Boleh lho Wah, Kak, ini ada juga lho dari Artinade Dia mahasiswa AKK Yogyakarta Yang kemarin datang ke saja sedap Halo, selamat sore Jangan lupa dipraktek ya, saselopers Ini makanan khas dari Jakarta Nah ini kita memang mau menginginkan dia sampai dia kering Kalau misalnya ada yang menempel di bukannya seperti ini Ini kita bisa aduk aja Soselopers, nasi ulam ini adalah campuran nasi dan juga serundeng Yang sudah kita berikan bumbu Kalau nasi uduk itu adalah beras yang dimasak bersama bumbu Itu asal-muasalnya 5 dia kering Nah, saselopers kalau menginginkan kita rasa yang lebih pedas lagi Kalian bisa tambahkan cabainya ya Kita disini tidak perlu menambahkan garam Karena epi tersebut sudah asin Jadi ini sudah memiliki cita rasa Ini harus diaduk-aduk terus Kalau tidak diaduk nanti dia akan lengket di penne Kak, boleh diulang nggak? Ini nama menunya tadi apa ya, Kak? Kita lagi membuat nasi ulam Kak Jakarta Sampai jumpa di video selanjutnya